Saudara keberadaan transmigrasi di Kabupaten Sambas telah membangun sentra pertumbuhan ekonomi baru pedalaman. Kemajuan yang telah dicapai diharapkan memberikan kesejahteraan masyarakat dan desa lain di sekitarnya. Memperingati Hari Bakti Transmigrasi ke-72 diwarnai dengan gepiar budaya tradisional bersama perhimpunan anak transmigrasi Patri Kabupaten Sambas. Bupati Sambas Satono mengatakan, kawasan transmigrasi Sungai Deden, Kecamatan Subah merupakan kawasan transmigrasi pertama di Kabupaten Sambas. Saat ini kondisinya sudah jauh berbeda dibanding pada awal relokasi. Untuk itu, Bupati berharap masyarakat transmigrasi solid membangun kampung halaman. Bupati Satono berharap warga transmigrasi memiliki daya saing dengan jalan meningkatnya IPM-nya. Anak transmigrasi tidak boleh kalah dengan anak-anak di luar transmigrasi. Histori perjuangan anak Transmigrasi itu luar biasa. Karena itu, bekal ilmu pengetahuan, intrik kualitas itu perlu ditingkatkan. Supaya apa warga Transmigrasi ini bisa meningkat IPM-nya, indeks pembangunan manusianya itu pertama. Yang kedua, pintar itu tidak cukup, intelek tidak perlu cukup. Perlu juga ahlakul karimah. Salah seorang warga transmigrasi, Imam Ma'il mengharapkan, pemerintah kebupaten mempercepat pembangunan jalan sehingga memudahkan dalam pengangkutan produksi pertanian warga. Karena makanan kita dari sawit. Kalau sampai sawit kita melebak, meledak, dan jalan tidak baik, terutama yang pastinya tergendala. Tergendala, yaitu khususnya pengeluaran petani kita, terutama sawit. Jadi saya mohon mewakili masyarakat Sungai Deden dan sekitarnya, memohon dengan sangat supaya jalan diperhatikan dan diservis. Dari catatan pemerintah kecamatan, jumlah penduduk transmigrasi Sungai Deden telah mencapai 3 ribuan jiwa. Sementara itu, Ketua Patri Kalbar, Imam Muhadi berharap warga transmigrasi bersinergi dengan pemerintah daerah guna membangun daerah transmigrasi yang lebih maju.